Mas Boyamin, ini kan yang kemarin sempat rame nih, KPK akhirnya meminta maaf nih terkait penetapan persangka nih, Kabupaten Sarnas nih. Nah ini kan apa ya, sedikit, karena perpintaan maafnya karena menyalahi prosedural. Nah kalau Mati sendiri melihatnya apakah memang ini menyalahi prosedural atau memang ada hal-hal lain yang membuat ini akhirnya KPK meminta maaf? Ya lebih jauh dari itu, bukan sekedar kesalahan prosedur, tidak berwenang. Sebenarnya aturannya begitu, dan di dalam Undang-Undang KPK sendiri, pasal 39 itu mengatakan KPK melakukan koordinasi terhadap perkara yang dibawah wonang peradilan umum dan peradilan militer. In kasus korupsi yang dilakukan oleh sipil dan militer. Jadi hanya dua pilihan, pertama gabungan tim koneksitas, nah bisa aja ketuanya itu dari KPK, gak apa-apa. Atau kedua diserahkan ke POM TNI, gitu loh. Yang paling bagus sebenarnya yaitu melakukan gabungan itu tadi koneksitas, karena apapun biar jadi satu berkas. Nah nanti juga gabungan dengan auditor militer. Nanti pada saat persidangan pun pengadilannya juga pengadilan koneksitas, gitu loh. Jadi enak gabungan terus begitu. KPK kalau berdasarkan pasal 39 tadi begitu. Jadi dia tidak bisa mengumumkan sendiri, menangani sendiri. Nah kemarin itu kan salah besar mengumumkan tersangka, bukan kewenangannya. Kedua ternyata belakang baru diakui tidak ada surat perintah penyidikan untuk dua orang itu tadi. Nah itulah kesalahan fatalnya disitu, bukan soal prosedur, tidak berwenang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.